Katanya udah ganti nama. Beneran. Kenapa? Mau nyalek kan? Nyalek itu harus sesuai dengan KTP. KTP saya Ciu Novia Handayani. Gak ada yang kenal. Kalau buat makan itu sampai saya pernah makan nasi sama minyak jelanta kasih garam. Oh. Mau lanjut sekolah ya itu. Nyari duit juga. Buat bayar sekolah juga. Buat bayar. Jadi saya bikin kerempaye, bikin kripik, bawa ke sekolah. Tapi saya bayangin Cimehok kayaknya waktu sekolah, kuliah gitu jadi yang paling pinter gak sih juara satu gitu. Gak juga. Kayaknya SJ tuh bodoh. Saya cerita nih ya. Sangking bodohnya saya tuh ditampar sampe mimisan. Orang-orang kan les lah kita. Kayak uang sekolah aja susah. Di Aceh dimananya sih? Kita di Bandai Aceh. Saya tahun ini apa tahun lalu ya ke Aceh? Enak banget makanan-makanan di sana sih. Kecanduan sama ininya kali. Apa? Semangat pagi teman-teman. Ya itulah tagline tamu podcast kita kali ini. Kita akan ngobrol sama Cimehong yang sering viral di sosial media dengan video-video kocaknya. Nah gue sendiri kenal atau tau tentang Cimehong tuh dari Instagram pada saat pandemi. Jam 6 pagi tuh dia udah nge-upload, udah rapi. Jualan mulai dari buah, sayur. Sampai waktu itu pernah jualan kuburan juga yang bikin viral. Nah gue seneng banget itu bisa ngobrol sama dia karena disini dia akan cerita tentang masa lalunya. Ternyata Cimehong tuh waktu masa kecilnya di daerah itu susah banget. Bener-bener susah guys. Dan perjuangannya dari awal, dari kecil tuh udah cari duit, kerja. Makanya sekarang bisa punya sales dan marketing skill yang luar biasa kalau menurut gue. Bahkan sekarang Cimehong itu nyalek. So good luck to Cimehong. Nah seperti biasa jangan lupa subscribe di Rejense Radio, di Youtube, Spotify, dan all other podcast platform. Juga follow kita di TikTok dan di Instagram di Rejense Radio. And please welcome Cimehong. Enjoy the show. Oke guys kita ditemenin sekarang sama Cimehong nih. Thank you banget nih tante udah mampir. Cimehong. Iya Cimehong. Katanya udah ganti nama. Iya. Beneran ganti nama. Beneran. Kenapa? Ganti nama. Coba liat KTPnya tuh. Karena mau nyalek kan? Soalnya gak ada yang kenal. Kan kalau namanya nyalek itu harus sesuai dengan KTP. Iya betul. KTP saya Ciu Novia Handayani. Gak ada yang kenal. Waktu masih daftar calon sementara sih. Saya nanya-nanya. Kenal gak sama? Gak ada yang kenal. Tahunya siapa? Cimehong. Jadi sekalian ganti nama. Yaudah ganti aja. Mumpung belum daftar calon tetap kan. Beneran. ATP digital. Sorry Velian. Cimehong. Oke ditambahin depannya. Depan. Oke. Wow. Udah official berarti ya namanya Cimehong. Gampang gak sih ganti KTP gitu? Oh susah. Oh susah ribet. Susah. Itu keputusan pengadilan. Oke. Ya congratulations nama baru udah diopro. Thank you. Oke. Sebelum. Nih. Jadi saya panggilnya Cimehong aja ya. Iya. Takut gak sopan. Oke. Sebelum Cimehong. Ini sekarang nyalek. Terus sering banget viral di sosial media kita semua. Sebelumnya tapi ngapain sih? Saya denger-dengar kalau saya nonton podcast yang sebelumnya katanya dulu pada masih kecil waktu khususnya itu susah hidupnya. Iya. Jadi gimana boleh ceritain gak? Karena kita kan orang tua kita ada sebelah saudara. Oke. Dua-duanya meninggal di sisa sembilan. Di? Di Aceh. Di Aceh. Oke. Kalau sekarang sih udah nyebar di Jakarta sama di Aceh. Oke. Terus-terus? Nah saya tuh anak kelima. Itu susah. Susahnya mau sekolah aja tuh juga kita orang tua tiap tahun tuh kebetulan sekolah. Sekolah Katolik. Jadi tiap tahun orang tua datang ke suster untuk minta biaya kurang. Oke. Terus kalau dulu kan kita juga naik bus kan. Tapi gak bisa bayar. Jadi numpang caranya gini. Baik-baikin itu supirnya sama kernetnya itu. Oke. Jadi tapi ini. Kan ada misalnya ada temen tuh. Yaudah kita ke rumah dia. Pas dia naik kita naik. Oke. Gak bisa dijemput. Ya pakai yang begitulah. Oke. Terus kita juga pulang sekolah harus nyari duit. Bantu-bantu jualan. Oke. Jadi Papa Maici memang juga jualan? Iya. Papa kayak warung kopi gitu. Oke. Terus jualan apa? Bantuin apa? Kita jualan terus saya pernah jualan jualan tahu. Bikin tempe gitu kan. Apa aja lah yang bisa jadi duit. Ikat es mambo. Pulang sekolah bantu IIs saya. Ikat es mambo. Dibayar. Ya dari jam 1 sampai jam 4 sore gitu. Ikat-ikat kan. Satu bulan 5 ribu. Masih ingat tuh 5 ribu. Ini tahun berapa ya Cik? Tahun berapa waktu itu? Tahun 80 kali ya. Oke. Seikat gaji sebulan? Iya. Sebulan 5 ribu. Wow. Oke. Terus jualan apa lagi? Jualan kalau misalnya kita bulan puasa itu saya duduk di pasar. Bikin sarung ketupat. Kan libur. Bulan puasa itu satu minggu sebelum lebaran itu libur. Kebetulan rumah dekat pasar. Jadi kita waktunya senggang itu. Seminggu kita bikin sarung ketupat. Ya jual. Duduk aja di pasar. Ada yang mau kasih. Ya apapun caranya. Apapun caranya yang penting nyari duit. Karena kita kadang-kadang. Kalau buat makan itu sampai saya pernah makan. Beras. Nasi sama minyak jelanta kasih garam. Kasih gula juga ada. Nasi. Nasi. Minyak jelanta. Nasi panas. Minyak jelanta itu minyak ngegoreng. Iya. Panas-panas itu kasih garam. Oh udah enak gitu. Iya enak sih itu. Hah? Nggak enak juga. Mungkin dengernya sedih tapi enak. Nggak juga. Di Aceh dimananya sih? Kita di Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Saya tahun ini apa tahun lalu ya ke Aceh? Enak banget makanan-makanan di sana sih. Sangat enak. Kecanduan sama ininya kali. Apa? Apa? Katanya. Katanya ketagihan. Itu gulai kambing. Gulai kambingnya enak. Saya makan mie Aceh enak. Saya makan ada gulai itik ya. Be itik itu enak banget juga. Itik. Itik rebuh gitu. Iya oke. Berarti Cimehong udah berjuang terus di Aceh berarti? Dari masa sekolah itu semua? Iya masa sekolah saya berjuang terus. Di SD, SMP. Saya ya SMP saya ya mau lanjut sekolah ya itu. Nyari duit juga. Buat bayar sekolah juga? Buat bayar. Jadi saya bikin kerempaye, bikin kripik, bawa ke sekolah. Oke. Yang bikinnya itu satu keluarga gitu bikin? Enggak, saya yang bikin. Oh. Saya yang bikin. Itu ide ini siapa jualan gitu? Ide jualan. Apa disuruh sama mama mungkin? Enggak lah, sendiri. Oke. Kenapa? Ya karena kan kita mau sekolah. Kalau enggak, enggak bisa. Orang tua susah. Jadi belinya pakai, modalnya pakai apa tuh? Modalnya kadang-kadang modal gini. Karena saya anak kelima kadang-kadang kan cici juga kerja. Buat biayain kan. Iya. Nah kita ada duit kadang-kadang. Yaudah kita coba-coba bikin. Terus kita tanya bapak kita kan, tanya kokoh kita. Mau beli enggak? Kalau enak bayar. Kadang-kadang kan bikin-bikin itu enggak enak. Kata bapak kan, kayak bolu kan. Lu lempar anjing itu, anjing itu aja juga enggak mati. Mati langsung katanya. Keras. Iya. Ya pokoknya susah. Kalau beli ikan, beli lauk nih. Satu potong ikan, itu untuk lapan orang. Oke dipotong. Satu potong ikan, di warung padang, minta satu potong 150 perak, kuanya yang banyak. Minta kuanya yang banyak. Oke. Jadi kita ikannya kita bagi lapan, terus kuanya kukul. Duduk tuh di lantai tuh. Sampai berupi, eh lu banyak banget gini-gini. Sampai begitu. Enggak pernah kan? Enggak. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita. Rejensen Radio Podcast. Back to the show. Saya pernah ngalami. Wow. Gimana rasanya kalau melihat ke belakang gitu sekarang Cie Wehong udah? Ya melihat ke belakang sih, ya kita ya bersyukur gitu loh. Oke. Ya bersyukur banget lah. Makanya saya gak bisa kalau suruh buang-buang nasi, makanan. Iya. Karena kita kalau makan buah, kayak makan buah, itu tunggu orang sembayang. Sampai dari apinya lilinnya tuh mati. Oke yang itu ya, yang kayak ditaruh persembahan. Iya, iya, iya. Tunggu-tunggu sampai ini di rumah I. Makan ayam tuh, makan ayam itu cuma setahun satu kali. Imlek. Wow. Wow. Iya berarti ya, yang belum. Mungkin di daerah ya. Kita kalau nonton TV tuh, nonton TV-nya di tetangga. Oke. Saya penasaran dari mana dapet kayak spirit of ininya sih. Kayak, kita bilang entrepreneurship gitu. Buat dagangnya, ada ide-idenya itu dari siapa? Disuruh orang tua kah atau apa? Oh enggak, sendiri. Jadi beli tepung sendiri, itu sendiri. Iya, iya, iya. Jualan sekolah sendiri. Iya. Duitnya diapain tuh kalau didapet duit? Ya disimpen. Oke. Apa, setor gitu ke orang tua? Enggak, enggak, enggak simpen. Buat-buat sendiri lah. Buat sekolah berarti sekolah bayar sendiri? Iya. Saya, saya enggak mungkin enggak ngalamin begitu sih, iya. Enggak, enggak ngalamin. Masih enggak. Nah terus kapan ke Jakarta? Tahun 90. Iya, kenapa? Karena waktu itu kan saya, terus saya meningkat ya. Tadi kan saya cerita SMP jualan. Terus SMA, saya jualan, udah mulai jualan ke supermarket. Wow. Rempeye. Jualan apa aja? Rempeye. Rempeye. Rempeye aja. Rempeye apa? Rempeye kacang. Oke. Pakai teri gitu. Dulu enggak ada teri. Kacang sih. Oke, oke. Udah jual supermarket dulu. Saya sekolah SMA Negeri 1. Negeri itu ya. Karena ya itu mau murah. Iya. Dan bagus. Iya, bagus lah. Akhirnya saya, udah tamat SMA, saya kuliah. Kuliah di negeri, Indonesia. Sampai sekarang kan itu terkenal ya. Cuman itu memang jauh. Tapi karena mungkin... Saya males juga ya. Mungkin juga ada agak ribut sama koko saya. Kita ada buka foto studio. Oke. Sudah saya ke Jakarta. Tapi saya bayangin Cimehok kayaknya waktu sekolah, kuliah gitu. Jadi yang paling pinter gak sih juara satu gitu. Enggak juga. Udah cari duit terus habis-habis. Kalau saya SD itu bodoh. Saya cerita nih ya, sangkin bodohnya. Saya itu ditampar sampai mimisan. Tapi semenjak itu, saya pinter. Oke. Pinter juara-juara terus. Yang nampak gurunya bukan? Iya, tampar gurunya. Masih ingat saya sekarang gurunya. Sama apa? Iya, sangkin bodohnya. Oke. Mungkin capek nyari-habis nyari duit. Iya, iya, iya. Bener. Orang-orang kan les. Les kan lah kita. Saya uang sekolah aja susah, suruh les gimana. Akhirnya ya, semenjak itu sih saya pinter. Lama-lama lebih pinter-pinter-pinter. Akhirnya, barulah bisa masuk ke negeri. Tapi ya negeri itu sendiri deh. Kita kan minoritas. Nah di Jakarta, ke Jakarta tujuannya apa? Cari kerja. Oke. Dan akhirnya kerja di? Kerja di kantor. Oke. Dengan tidak ada pengalaman. Di mana-mana cari. Eh cari di koran pos kota. Mana jauh-jauh alamat. Dulu mana ada Google Map. Kita ya nanya-nanya sendiri. Nyasar-nyasar mah iya. Oke. Ya gitu lah pengalaman. Sempat kerja dulu berarti? Sempat kerja. Sampai? Nggak lama-lama juga. Terus ya married. Oke. Married. Ini apa saya? Saya kan tahu Cimehong itu waktu pandemi. By the way, saya harus bilang Cimehong pun jadi inspirasi buat semangat saya waktu pandemi. Karena waktu itu kan zaman susah banget ya. Ya saya nggak pernah. Sekali lagi saya nggak pernah sesusah Cimehong tadi. Kalau standar susah kita beda. Tapi kayak waktu itu bisnisnya tutup. Ya kan? Saya lagi rencana mau menikah tapi nggak punya duit nih. Ya kan? Tapi kayak stres-stres bisnis tutup gitu. Nggak ada kerjaan sama sekali. Tapi Cimehong setiap jam 6. Ya kan? Semangat pagi. Kawan gitu kan teman-teman selamat pagi untuk nawarin produk-produknya. Udah rapi, udah dandan. Sebenarnya itu terpaksa. Kalau saya punya kamu kayak seperti sekarang punya duit juga nggak mau. Habis nggak ada kerjaan lagi. Sebelum pandemi tuh ngapain? Kita tempat kursus. Oke. Kursus. Kenapa bisa bikin kursus kue? Berarti Cimehong hebat banget masak sama bikin kuenya? Lumayan. Maksudnya ya kita kursus. Terus ya pas itu memang ada pegang. Kayak catering itu sebenarnya bukan istilahnya. Memang udah lama bisa nggak belajar juga. Itu masak capcaik. Kekentelan, sagunya. Bikin lontong. Berapa kali lembek. Kadang-kadang keras. Itu semuanya proses. Saya ada kebetulan pegang jadi bagian konsumsi di gereja. Oke. Jadi kan saya istilahnya dibayar alakadanya. Kadang-kadang nggak dibayar lah. Istilahnya saya subsidi. Jadi kalau yang makan kan punya teman-teman. Kalau dia cerewet-cerewet, cerewet lo. Jadi. Yang penting banget. Tapi lama-lama kita bisa gitu loh. Belajar masaknya di? Belajar masaknya ya itu tiap minggu buat. Buat gereja di siswa jadi proses belajar. Proses belajar. Oke. Sama susur saya lah. Susur saya yang udah ikut saya udah lama banget. Oke. Terus begitu pandemi tuh berarti tutup tuh semua tuh. Cateringan gitu segala macem. Catering itu sebelum pandemi nggak ada. Nggak ada catering. Oh nggak ada catering. Nggak ada. Jadi hanya kursus sama bikinin gereja makanan. Oke. Terus begitu pandemi apa yang terjadi? Sampai hantam memutuskan buat jualan. Kadang-kadang kan lihat nggak ada. Maksudnya orang kan nggak keluar semua pada tutup ya. Yaudah kita ini aja. Beli sayur aja udah kita tawarin orang lah gitu kan. Waduh. Ini laku nggak ya. Maksudnya. Eh. Laku juga loh. Bila gitu kan. Tapi kita iklan. Waktu itu ke Instagram kita iklan. Oke. Pakai ad. Waduh. Iya. Iya. Jadi yang nge-shoot tuh anak-anak Gmail? Tadi. Enggak. Yang nge-shoot pertama apa? Mbak. Karyawan. Karyawan. Terus yang masukin kan mereka. Kan saya nggak bisa main masukin gitu. Nggak tahu ya. Oke poin nge-shoot aja lah. Nge-shoot aja. Talent-talent. Nge-shoot terus mereka saya suruh masukin. Terus lama-lama mereka. Apa sih mama? Orang masih tidur, masih tidur gitu. Gue mau cepet nih namanya sayur apa-apa kan pagi-pagi. Iya kan? Betul. Akhirnya mana? Aduh males. Yaudah deh. Ajarin mama gimana cara masukin. Yaudah. Ini masalahnya manis banget tuh. Beda kan? Beda? Iya. Apa yang membuat buah-buah cimerong itu beda? Karena saya pilih sendiri. Kalau dulu kan kita buah belajar. Saya sama Aldo, anak saya yang tertua itu. Kita ke pasar induk belajar. Waktu pandemi itu? Iya. Waktu pertama jual buah itu kita banyak belajar banyak rugi. Oke. Contohnya gimana ruginya? Contohnya seperti Matoa aja nih. Kadang-kadang kita main beli ya. Iya. Kan gak bisa lihat bagus apa enggak. Tapi kalau ini kan kita langsung petani. Iya. Coba lo video bukanya ngelotok enggak? Kalau gak ngelotok itu jelek. Ngelotok gimana sih? Oke Matoa yang bagus. Namanya melotok. Ngelotok itu gini. Kan kita kalau ada Matoa ini gak bisa buka. Nah kalau kayak begini gampang. Itu namanya ngelotok. Oke. Nah kalau buah Matoa ada yang merah campur ijo. Iya. Nah itu jelek. Kalau ini memang ijo. Bukan ijo ini. Ini namanya kuning gading. Oke. Pasti bagus. Jadi awalnya tanda sama anak ke pasar induk. Nih taruh sini. Ke pasar induk. Untuk hunting buah terus paginya jual. Iya. Berarti jam 4. Kita huntingnya ke pasar tuh jam 1 malam. Iya makanya. Tulangnya jam 5 langsung. Jadi kita ngerti. Ya mau gak. Capek capek. Kita beli apukat. Apukat gini juga. Banyak yang jong. Yomelin orang mah iya. Apukat kan susah banget ada. Iya. Kalau ini kan kita udah. masih udah bagus kalau apukat jangan liat pokoknya barang saya tuh jangan liat luannya jelek banget gitu ya malah buah-buah yang apukat yang cakep-cakep itu jelek banget coba kamu buka si apa sekarang berarti dari petani gitu iya 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 kayak ini begini kadang-kadang kita bergeras diomelin orang dulu sekarang mah semua udah tau kayak yang begini kalau diinduk mah gak manis ini kita langsung dari Bali udah tau punya kualitasnya oke punya gitu loh oke kan oke banget padahal liat-liat kamu liat jangan gitu cakep kan cakep banget aku juga mau makan oh iya makan berapa lama tuh hunting sendiri hunting sendiri ke pasar induk berapa lama ada berapa lama tiap hari iya mau mau gimana itu terpaksa punya tapi begitu jualan langsung laku langsung rame gitu rame rame gak dok gara-gara kita iklnya dok ya gara-gara pake kamu taunya kan dari instagram gak betul saya tau aja dari instagram tuh apukatnya makan begini aja enak kan enak-enak dan dagingnya banyak banyak dari luar jelek ya gak terus kulitnya tipis berarti kayak mungkin matang pohon atau apa tua tua enak banget dulu kan kita selalu kita ajarin orang ini potong dikit potong dikit sekarang mah gak tergantung berarti selama ini harus bener-bener yang tua tapi dari dulu dari awal udah komit emang ci jadi kayak gue maunya bikin jualan tuh yang barang bagus harga mahal gak apa-apa gitu iya saya gak mau bohong-bohong contohnya ya kita tuh gak boleh sekarang saya gak mau tuh beli tadi Medan iya itu saya pikir itu ada taruh sesuatu saya gak menuduh ya karena saya yang bikin sendiri udah tau nih dari dari mentah biasa jadinya kecil banget Ebi juga begitu ringan cumi cumi asin kita beli kan itu putih bersih bagus kan yang kita bikin sendiri kita udah cuci berkali-kali ya tintanya yang siripnya udah kita buang tetep kita asinin banyak hitam-hitam itu ya mungkin pake kimia putih cakep yang siripnya itu masih di dalam bingung kan iya gak berani contoh juga bakso oh itu apalagi itu dari zaman dulu bakso sabi iya dari zaman dulu kalau orang kan ngomongnya tepung 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 apalah sebutnya padahal di dalamnya itu dia kasih obat dia gak pake tepung itu gak jadi iya karena kita udah tau mendingan saya gak mau buat gak mau makanya itu ada campaign yang ini apa yang mau-mau aja yang mau-mau aja iya kayak ini kayak gini kan kita kadang-kadang beli beli bagus dalamnya busuk-busuk sampai kita tuh awal-awal tuh diomelin orang karena dalamnya busuk waktu lagi masih belajar belajar terus dari mana dapet channel petaninya dari mana dari instagram kan orang udah tau banyak sampai sekarang juga banyak jadi pertama apa ini kalau nih kalau kita beli ya yang di luaran apalagi kalau di supermarket gak nudu ya semuanya kadang-kadang kita beli di dalam yang jaring-jaring itu karena udah semuanya ada 10 yang gak bisa makan 3 ini ya itu campur ada kuning-kuning gitu kan gak enak busuk eh harus bilang alpokatnya enak banget sangat enak kalau dibilang meyong mana mungkin kita kalau gak laku kita datang itu dari dari kapan tuh banyak yang bilang mahal dari awal sampai sekarang juga ada yang bilang mahal tapi ya itu bukan kelasnya kita kalau yang kaya apa seafood-seafood gitu itu dari mana apa belanya ke pasar ikan enggak enggak itu juga sama ya orang bilang ngapain seafood beli di beli di apa jauh-jauh kemora angke kan ada saya pernah beli kita lihat seger sampai di rumah itu ini banget jelek jelek-jelek kok bisa begitu taruh kata orang formali belajar belajar di google bukan google map ya di google set di google gitu kan banyak memang di investigasi di tiktok yang itu hctv juga banyak kan rempeyek minyak dibuat garing dikasih plastik ya kan tahu tahu pedas pedasnya bukan dari cabai cabai dari mahal dikasih balsam terus pewarna pewarna kalau menurut saya itu juga kadang-kadang itu juga dilebai-lebaikan kadang-kadang itu dilebai-lebaiin juga bisa ya iya kayak apa masa sih sampai segitu pakai sabun pakai ini gitu tapi bisa juga loh tempe dari kertas iya kayak gitu biar berat sekarang kayak teri medan gitu ya yuk garamnya dibanyakin teri sama garam kan murahan garam makanya bisa murah asinnya minta ampun tapi sih yang saya bingung kadang-kadang tetap aja itu terinya gede itu pakai apa gitu ikannya gede ya saya saya kayak cumi apa ikan asin gabus cabai hijau saya pun kan enak dulu kan saya belum tahu saya beli ikan asin tapi setelah saya bisa bikin ikan asin gabus jadi sekarang bikin ikan asin sendiri iya saya bikin sendiri ikan asin jamba roti itu saya bikin sendiri caranya gimana bikin ikan asin sendiri kayak jamba roti gitu itu favorit saya gimana cara bikinnya tinggal ini aja ikannya dipotong ikannya ikan apa ikan jamba roti ikan jamba ikan apa namanya patin bukan patin bukan patin bukan ikan apa kenapa saya lupa ya kadang-kadang dari indramanya gede ikannya bisa satu ekor itu 10 kilo oke jadi kita ambil dari situ kita kita rendam air garam rendam air garam kalau mungkin orang pakai formalin kan di luar jadi gak busukannya kalau kita kan pakai cold storage oke cold storage nah itu listriknya kan mahal kalau mungkin banyak orang kan sekarang saya juga baru tahu tuh kalau listrik tuh nyolong nyolong dari yang listrik gak ada caranya tuh kalau katanya kalau orang bawa-bawa itu kan ya nyolong narik langsung narik langsung ya biasanya itu kan orang gak berani ya namanya warga yang kemarin kita kita ngecek ke jalan-jalan ke warga tapi mereka terpaksa sih ya itu terus apalagi ya ini tadi jambel roti direndam air garam air garam selama 4 hari 5 hari kan di kulkas berarti ya iya di kursurit lah kita kulkas mah gak muat gak muat terus-terus udah gitu udah 5 hari yaudah kita keringin pakai apa matanya kita iya pakai oven kita gak pakai matahari kalau pakai matahari gak itu dilalatin lah bener gak polusi juga Jakarta ya bukan kalau di desa juga eh kita juga gak tau kan kita lihat gak ada gak ada lalat omah saya suka dulu bikin apa ikan asin sendiri lalarnya baik banget sih banyak ya terus biar gak ada lalat orang kayak bagon kalau di pasar kan banyak lalat itu itu ada saya sering lihat pakai bagon wow kan dikit-dikit katanya enggak enggak mati enggak oke 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 terus jadi udah berapa lama kayak jadi sekarang supplier-supplier seafood lah buah petani-petani itu malahan langsung ngontek cimehong buat nawarin ini langsung dari kita aja gitu jadi supplier-supplier yang bagus ya yang amanah lah gitu ya barang barang dateng baru kita kita lihat baru kita bayar kalau gak percaya yaudah gak mau kalau dulu kan kita banyak ketipu saking karena kita belum tahu suppliernya jadi kalau sekarang enggak udah terkenal kan banyak yang mau suruh jualin kayak misalnya saya lihat suka ada misalnya pisang tuh berapa peti gitu lima peti di depan rukonya itu habis dalam waktu berapa lama biasanya seminggu next saya mau nanyanya tentang ole-olehnya itu mulanya idenya siapa tuh jualan ole-oleh ide bersama lah kan pesawat orang gak bisa keluar kota berarti dia rindu sama itu kan yaudah kita datangin pengen belinya dulu belum gak jadi beli sih tapi pengen beli itu gemblong ya gemblong sekarang kan udah bisa ke gemblong apa amen amen nah tante eh tante lah itu oke si mehong nyalek siapa yang nawarin nyalek apa menawarkan diri apa ada inspirasi sebenarnya saya saya gara-gara lihat Chris Dayanti sih ngomong itu enak juga nyalek ya terus pas lihat ada temen nyalek juga dia eh gue mau dong beneran serius loh serius yaudah dia dia ngajuin kenapa keterima ya lihat kayaknya enak juga ya enak apa aja sih dapet duitnya oke itu duit yang bukan-bukan korupsi ya bener dia bilang oke nah kalau ya enak enak juga gitu terus saya pikir oh duit itu saya juga bisa sebenarnya memang buat nolong orang gitu loh emangnya ada aspirasi pengen jadi politikus ke depannya ya kalau nyalek ya iya dong ya enggak maksudnya ke depannya gitu pengen 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 juga ya kita mengalir aja saya juga tadinya juga enggak ini tapi ya tau oh ini harus begini tugasnya apa nanti tugasnya ya kalau saya sih lebih ke membantu masyarakat yang dibawa ya contohnya aja petani nah kan tau banget tuh saya tau ini buah 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 contoh jeruk jeruk siamadu dari malang jeruk lah jeruk peras itu modal petani sebenarnya pupuk apa ongkos buat siang-siangin ya itu kadang-kadang tuh rugi tapi gak dijual juga salah harusnya kita tuh pemerintah tuh bisa membantu yang bawa itu dengan caranya apa saya kan belum tau masuknya gimana kadang-kadang mikir buah dari luar China gitu apa bisa murah ya sedangkan kalau banyak yang nawarin saya barang dari Kalimantan Sulawesi mahal banget ongkirnya ongkir lebih mahal daripada itu bukannya kita gak mau gitu loh betul-betul mungkin kalau saya bisa ada di itu ya kita mungkin saya juga gak tau mungkin Tuhan nempatin saya bisa membantu jadi kita mengalir aja oh tau caranya seperti ini kita juga bisa bikin nanti misalnya dari sana mungkin ke sini pesawatnya kosong atau apa bisa ada subsidi gitu ya untuk ongkirnya biar bisa bantu-bantu petani di sana betul sih itu kenapa kalau kita bilang gak bisa kenapa yang Cina tuh bisa gitu loh kadang-kadang lihat itu buah ini bukan Cina doang loh dari Australia gitu murah-murah persipon dari Korea 26 ribu modalnya saya dapat dari supaya 26 ribu artinya yang supaya itu juga dapat lebih murah kan sebenarnya mahalan kesempatan kita bilang oh ini kan gimana betul jadi buah buah import lebih mahal daripada buah-buah lokal yang dari daerah itu sih bukan buah doang sebenarnya si seafood juga orang misalnya contoh di Indonesia kan ya negara kepulauan sarangnya ikan dong mesti ikan bagus-bagus ikan lokalnya tapi di ekspor semua kita beli ikan import yang kayak gitu kan masalah-masalah ya semoga Cimehong bisa jadi solusi iya iya mungkin-mungkin ya Tuhan empati saya disitu kan kita udah ngerti gitu kan bagaimana caranya bisa membantu oh ini nih mungkin ada gimana gitu iya betul soalnya buah khususnya kalau yang banyak dipakai di industri sih dari China iya sama dari Australia Australia buahnya juga murah-murah banget kalau disini benar-benar kadang-kadang gak masuk akal cuma saya kan gak tau iya wah terus gimana enjoy proses nyalek iya enjoy-enjoy gitulah kalau ada kan banyak yang ngebully dong di internet oh banyak kalau ujung-ujungnya nyalek gitu Cimehong iya yang begitu mah udah kita batasin aja gak bisa komen komen hapus banyak tiap dua jam pasti saya hapus menanggapinya gimana Cimehong saya gak mau nanggapin yang ada ribut udah gak usah nanya diem aja hapus aja gak sedih enggak enggak kan memang udah itu kan di buser apa-apanya banyak banyak banget kan dia lihat juga lihat mungkin followernya ya gimana rasanya sejak hidup susah waktu masih kecil terus habis Soker Jakarta berjuang sampai di pandemi dimana orang-orang lagi susah sekarang malah sukses banget Cimehong Tuhan amin ya tapi saya jamin ya kerja keras juga sih ya semua juga harus kerja keras sampai saat ini juga kita kalau mau nyalek gini juga kita harus kerja keras juga ya gak mungkin diam-diam mau jadi karena kita juga bukan orang yang pakai duit masuk maksudnya istilahnya orang kan bilang wah modalnya nyalek itu sampai 30-40 terus Cimehong dapat duitnya banyak begitu kadang-kadang mikir lagi terus ini bisnis-bisnisnya gimana dong biasa aja ini kan udah jalan juga udah-udah suppliernya kan udah ngerti terus kalau yang catering kan memang kita sudah punya orang memang saya juga gak Cimehong tuh bangun berapa tiap hari mau ngonten begitu bangun jam 6 enggak jam 6 udah naik kontennya udah rapi kagak sekarang jam 8 jam 8 sekarang soalnya sibuk nyalek sibuk nyalek cuman gak semua kan udah mulai dikit-dikit udah kita tinggalkan oke ya bisa ya bisa jalan kasih tips dong buat listener kita supaya jadi pengusaha sukses gimana ya jadi pengusaha sukses yang pada intinya kita harus jujur aja ya jujur not tipu-tipu kulet gigi pantang menyerah maju terus maju terus pantang kalau istilahnya kalau pagi ya itu pagi sebelum orang bangun kita bangun dulu jadi kalau toko sebelum orang orang udah tutup dulu baru kita tutup gitu orang belum buka kita buka dulu wah iya tapi kerja keras banget sih pasti soalnya saya bayangin tuh dari pandemi jam 6 pagi udah naik kamu gak itu kita gak itu dari pulang pasar kita cuma istirahat 2 jam buka mau gak mau justru kita bisa berhasil karena orang gak mau melakukan itu iya betul kerja keras kerja keras sekarang kita kalau mau jari nyalek kita juga harus turun gak boleh duduk seperti ini sepanduk kita apa kita semua ini yaudah kita gitu apapun itu kerja keras guys iya semuanya ya apapun kulet jangan males yang mau lihat hasil-hasil akhirnya orang mulainya bagaimana juga tau gak gitu betul setuju banget tuh dengerin ya cimehong udah ngomong gitu nih oke cimehong ini ada pertanyaan dari listener kita ada 2 pertanyaan bagaimana cimehong memilih produk yang akan dijual dan dapat ide-ide jualan baru dari mana ide-idenya sih kayaknya dikasih hikmat ya itu begini-begini tapi semua itu coba-coba yang penting cobanya kan gak pake istilahnya gak pake modal mahal gitu iya kan gitu aja ada ada yang gagal gak yang gagal kok gak laku sama sekali ada apa banyak juga sih emang gak apa mangga mangga klona tapi kan ini nah mangga juga ada kalau kamu ini kan keras kah iya kalau yang yang lemba itu itu karbit oh gitu iya baru tau saya juga baru tau kalau mateng pohon dia keras biarpun udah mateng keras keras tapi ini ya itu ini jadi saya sekarang udah tau juga jadi caranya ya itu udah mateng ya mateng pohon itu udah kita kulkasin aja tapi kalau namanya tua pohon kita taruh di kulkas busuk busuk lah iya asem nah terus jadi gimana ini makanya saya bilang kualitas saya jangan lihat kulit ya yang penting isinya bagus kan manis banget manis banget kualitasnya juga beda jadi mangga ini jadi tergantung ketuaan kita kadang-kadang tuh dibawangin orang pepaya juga sama kalau saya sekarang udah tau banyak gimana cara milih pepaya yang bagus dia mateng ada burik-burik kuning oke jadi gak gak hijau semua terus matengnya gak kuning semua kalau kuning semua gak ada hijaunya semprot karbit oke pelajaran banyak nih tentang buah iya ini lagi ya ada yang bilang berapa nebak berapa ini pertama buah naga kan iya naga apa ini yang menaga mehong ini oke itu tapi memang dari 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 ada yang bilang saya modal 20 ribu jual jual 500 ribu enggak ini modalnya juga udah 300 ribu satu satu kilo ini kira-kira 350 gram lah oke satu kilo 400 ribu cimehong jual sekilo 450 ribu nah ini yang buah naga mehong ini saya boleh potong boleh aku juga mau oke sama mehong itu kalau ini belah aja belah dua nah ini biasanya orang buat itu orang kaya ya yang mungkin orang tuanya udah di tempat tidur ya biasanya kan orang dikasih terbaring gitu kasih dukolak tuh biar oh juicy banget ya biar dia punya ada senong biar biar apa BAB nya lancar dikasih dukolak kan tapi kalau yang sayang orang tua itu Sultan kasihnya ini jadi gak ini langsung makan ini setengah jam kamu tapi gak sakit perut ini dari mana Ecuador dari Ecuador wow ada yang punya punya lokal tapi dia kuningnya tuh lebih itu itu gak manis sama sekali oke tapi buah naga bukan sih ini buah naga kayak sedikit beda gitu naga naga kuning orang kalau udah biasa belinya ini kan gak selalu ada dia sih sampai belinya 10 kilo 10 kilo dia itu buat melancarkan pencernaan biar BAB nya lancar membaik vitamin ini saya lagi pilek soalnya nah iya kamu makan ini ini vitamin C iya nanti saya makan pas berarti buat kamu coba kita cobain buah naga sekilonya berapa 450 ini kira-kira 200 ribu gak manis ya manis biasanya buah naga gak ada rasanya gak ada rasanya kan tapi buah naga saya beli punya saya deh kamu minum makan tawar buah naga saya juga yang naga putih gak semanis ini sih tapi lumayan dia jadi buah-buah saya itu memang pilihan semua aduh enak banget sangat enak beneran gak ada asam emas sekali lagi kayak makan jelly ya iya kayak makan bizet gitu ini dibilang mehong tapi laku laku aduh enak-enak luar biasa ini buat orang yang udah terbaring di tempat tidur ya enggak bukan buat itu doang lah emang enak aja iya biasanya daripada dikasih dukolak kan apalagi orang kaya kasian kan kasih dukolak kasihnya buah buah yang mahal lanjut cimehong gimana tips cimehong biar gak jenuh untuk bikin konten dan jualan apakah ada tim khusus untuk mengkonsepin dan materi supaya tetap menarik pembeli nah itu tadi gue udah tanya sebelum podcast ternyata gak ada timnya sendiri jadi gimana sih prosesnya kalau ada timnya lagi jadi mahal lagi dong lebih mahal lagi buah-buahnya gitu ya iya iya saya pikir ada ada timnya loh ci soalnya kontennya kan lucu-lucu kadang dibilang lucu enggak ya viral mana bingung lucunya dimana itu yang kalau saya bilang google map karena kan saya kalau kita kemana-mana coba aja lihat google map udah terlanjur ngomong enggak tapi udah terlanjur ngomong kalau mau delete bikin konten lagi capek udahlah kasih itu aja jadi yang upload siapa saya sendiri oke 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 udah tanggung udah tanggung capek ya udahlah gitu terus malah viral iya yang viral ya itu yang terus yang yang jadi nyalek viral yang lebah iya yang di tanah kuburan iya yang ngejual tanah kuburan viral jadi saya kalau kemana aja yaudah bikin konten aja gitu gak ada rencana sama sekali gak ada kayak yang lebah lebah itu juga gak sengaja pertamanya dikasih lihat lebahnya katanya gak nyengat yaudah terus kan itu kebun ya kita jalan-jalan aja ya kan jalan pas ada ketemu lagi kayak lebah gitu udah kita datengin terus saya mau bikin konten saya bilang ini kan lebahnya gak gigit ya itu orang yang yang ikutin yang apa ngejagain bukan ngejagain yang ngerangin lah orangnya disana tuh dia tuh gak tau kemana terus dia tiba-tiba dia bilang saya mau pegang dia baru sadar ci itu lebahnya nyengat wah lu langsung kabur saya udah gitu yang nge-syuting kan itu suami saya dia kan gak main gak-gak datingku suka yaudah dia nyorot begini aja dari jauh yaudah dia pas dari jauh nah itu gitu oke ya berarti udah-udah kejawab semuanya gak ada timnya natural aja berarti ya luar biasa oke nah terus tips supaya gak bosen gimana ya bosen juga sih gak ada tip gak bosen jadi gimana kalau yang lagi bosen ya harus bosen gak bosen harus bikin konten oke ya itu memang udah kerjaan rutin yes guys ya kerja pasti udah bosen nih tapi kalau mau dibilang enak saya enakkan duduk ya sama orang gitu luar biasa Cimeong terima kasih banyak buat waktunya semoga sukses semua bisnis dan lagi nyaleknya nih semoga lancar bantuin kita apa bantuin petani supaya bisa barangnya nyampe ke Jakarta dengan murah mungkin suatu saat iya maksudnya kesejahteraan petani kita bantu orang kecil gitu ya tapi juga saya maunya juga orang yang UMKM juga ningkat tapi kita ajarin dengan cara-cara yang bener gitu iya kan tapi sekarang kayak formalin itu orang bukan katanya obat apa obat kenyal gitu kan kenyalnya kita kita gak gak tau itu sebenarnya nama kerennya kan iya beda-beda ya mungkin Cimeong orang yang tepat karena ngerti udah pernah bikin dan udah pernah ngelewatin semuanya dari susah sampai jadi tentu kan kita proses umur juga ya umur kita ya jadi asam garamnya kan juga udah tau yes betul congratulations buat suksesnya dan semoga lanjut terus Cimeong konten terus saya tungguin konten-konten lucu lah oke guys thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini sama Cimeong jangan lupa instagramnya ada di Peak Baking House disana ada mulai dari oleh-oleh buah seafood catering lalu gak ada semuanya ada dan juga Cimeong lagi nyalek ada instagram khusus gak itu capek ini satu udah murusnya semuanya di Peak Baking House semoga sukses semuanya jangan lupa subscribe di RejS Radio kita ada di youtube spotify dan all other podcast platform follow kita di instagram dan juga di tiktok bikin youtube channel aduh bikin youtube channel biarin aja orang bikin kenapa banyak kan yang bikin ya banyak yang youtube diambil punya saya oh banyak banyak banget banyak banget ya tekniknya udah punya banyak kalau gitu Cimeong videonya thank you guys we'll see you next time bye-bye bye you you sub indo by broth3rmax